Ada dosa yang benar-benar rasanya nikmat Dimana setiap dosa-dosa itu pasti rasanya enak Pasti rasanya itu indah Entah berjudi, entah mabuk-mabukan, perselingkuhan atau yang lainnya lagi Tapi ada satu jenis dosa yang rasanya itu benar-benar nikmat Dan kamu mau tahu dosa apakah itu? Itu adalah dosa perzinahan Dosa perbuatan zina Dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan menjalin hubungan satu tubuh Menjalin hubungan persetubuhan Dimana dosa zina ini adalah dosa yang rasanya benar-benar nikmat Enggak laki-laki, enggak perempuan Kalau melakukannya pasti rasanya nikmat Bahkan dosa zina ini terjadi di berbagai kondisi Entah kamu sudah tua, entah kamu sudah bapak-bapak Entah kamu masih SMK, entah kamu masih kuliah, masih SMP Dosa zina ini tidak memandang umur Dan dosa zina ini Ini adalah dosa yang paling berbahaya Walaupun rasanya benar-benar nikmat Tapi dosa ini dosa yang paling berbahaya Karena apa? Bila mana seorang laki-laki Merasakan lubang Merasakan lubang kenikmatannya wanita Pasti laki-laki itu akan ketagian Apalagi kalau wanita itu bisa sampai becek Bisa sampai keluar lendir licin-licin gitu Pasti laki-lakinya akan ketagian Sama seorang wanita Bila mana sudah distubui laki-laki Seorang wanita Bila mana lubangnya sudah dimasukin pistol laki-laki Apalagi kalau laki-laki itu bisa romantis Bisa soswit, bisa tahan lama Aku juga jamin Pasti wanita itu juga ketagian Sama laki-laki itu Biasanya Laki-laki itu kalau belum pernah merasakan wanita Terus dia berbuat zina Dia melakukan hubungan intim Dia masukin pistol dia ke lubang wanita Laki-laki itu akan merasakan nikmat Yang luar biasa Apalagi waktu puncak-puncaknya mau keluar Sama perempuan itu Kalau dia sudah belum pernah Dia belum pernah disentuh laki-laki Dia masih perawan Dia masih suci Lalu ada laki-laki yang menyetubui dia Memang awalnya sakit Tapi kalau laki-laki itu bisa romantis dan soswit Rasa sakit itu bisa redam Bisa menikmati rasa sakit Di dalam kenikmatan berzina Sang wanita ini juga Bisa merasakan Nyaman dengan laki-laki Apalagi laki-lakinya tahan lama Sampai membuat wanita ini bisa becek Wanita itu akan ketagihan sama laki-laki itu Karena apa? Wanita itu merasakan sentuhan Kenikmatan dari seorang laki-laki Dimana dosa perzinahan ini Ini sangat-sangat Mengkhawatirkan di jaman saat ini Apalagi Banyak sekali loh Remaja-remaja yang masih sekolah Mereka melakukan dosa perzinahan Sampai wanitanya hamil Kalau wanita hamil Wanita dihamili seorang laki-laki Itu sama saja Ibaratnya main sekak Wanita itu disekak kemat Wanita itu gak bisa lari kemana-mana Sudah disekak kemat Mau gak mau Wanita itu harus sama laki-laki itu Karena laki-laki itu sudah terlanjur Yang pertama Mengambil keperawanan wanita itu Yang kedua Membuat hamil wanita itu Kalau wanita itu pun gak hamil Tapi kan perawanan Keperawanannya sudah diambil dari laki-laki itu Dimana keperawanan wanita itu Harganya itu sangat mahal Dan apalagi Kalau sampai wanita itu hamil Dimana dosa perzinahan ini Menyerang berbagai kondisi Banyak sekali zaman saat ini Anak-anak SMP Yang terserang dosa perzinahan Banyak sekali anak-anak SMP Yang sudah hamil di luar nikah Padahal dia masih sekolah Bukan hanya SMP SMK juga seperti itu Banyak sekali remaja-remaja SMK Yang hamil terlebih dahulu Karena perbuatan zina Kalau seorang wanita itu hamil Sudah dipastikan Wanita itu berarti Sudah berkali-kali Berhubungan intim dengan laki-laki Sudah berkali-kali Dia hubungan intim dengan si pria itu Karena wanita hamil Itu belum tentu satu kali loh Satu kali kamu Berbuat zina dengan wanita Itu belum tentu wanita itu langsung hamil Wanita hamil Kalau dia Benar-benar Berkali-kali Biasanya itu Kalau berkali-kali baru hamil Bahkan banyak Orang-orang yang sudah menikah Sudah berkali-kali Dia berhubungan seks Tapi dia gak hamil-hamil Karena apa? Kandungannya Sel telur wanita itu Bermasalah Ketika wanita tuhait Atau M Menstruasi Wanita itu Merasakan nyeri Atau merasakan sakit Karena apa? Ada yang tidak beres Saat dia M Menstruasi Ada gejala Ada masalah Yang membuat dia Susah hamil Walaupun susah hamil Belum Belum bisa dikatakan Gak bisa hamil ya Susah hamil Itu berarti apa? Dia harus Berulang-ulang Sampai benar-benar hamil Dan dosa perzinaan ini Obatnya Sangat Jarang Gak ada obat Dari dosa perzinaan Hanya satu Obatnya Yaitu Lari Kamu bilang Aku gak akan zina Agamaku kuat Imanku kuat Siapa bilang Banyak tokoh-tokoh agama Yang akhirnya Juga jatuh Kedalam dosa perzinahan Agamamu Keyakinanmu Imanmu Itu tidak menjamin Kamu lolos Dari dosa perzinahan Satu cara Buat kamu melakukan dosa perzinahan Jauh Jauh Jauhi pergaulan bebas Jauhi orang-orang Yang tidak berkualitas Jangan sampai Kamu melakukan dosa perzinahan Yang akhirnya Kamu sendiri nanti Akan menyesal Karena apa? Dosa perzinahan ini Gak ada obatnya Obatnya itu cuma Lari Kabur Menjauh Dari orang-orang Yang bisa membuka Peluang Buat Perzinahan Dari orang-orang Yang kotor Dari orang-orang Yang ambisinya Untuk Kawin Untuk Birahi Itu tinggi Jauhi pergaulan Seperti itu Dekatilah Orang-orang Yang Dia itu Kerohanianya Itu berkualitas Jadi Cara Mengatasi Dari perzinahan Kita harus Lari Kita harus Lari Kita harus Kabur Kita menjauh Menjauh Dari pergaulan Bebas Supaya tidak Terjadi Seks Bebas Menjauh Dari orang-orang Yang tidak berkualitas Secara Kerohanian Karena dia Akan Menjerumuskan Kita Kedalam dosa-dosa Dan salah satunya Adalah Dosa Perzinahan Yang ketiga Kita itu Harus Pilih-pilih Kalau Mau cari teman Itu pilih-pilih Kira-kira Teman saya ini Baik apa enggak Dia akan Membawa saya Kedalam Lubang dosa Apa enggak Pilih-pilih Jangan Sembarangan Berteman Karena itu Berbahaya Karena apa Faktor Pengaruh Tertinggi Yang dialami Manusia Itu dari Pergaulan Terima kasih